Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Sarat Hikmah Dialog Fajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali kawan Saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media Dengan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya Kawan, sudah sangat jelas sekali ya Ajaran di Al-Quran itu ketika kita dalam situasi yang kurang tenang Selalu harus melibatkan Allah SWT Baik itu selain doa, tapi juga bisa sehari-harinya kita Daripada ngomong yang nggak jelas, berpikir yang aneh-aneh Lebih baik dibuat berdikir Tapi kawan, ada beberapa asma Allah yang membuat kita itu lebih tenang Bahkan lebih dari tenang, ketika kita mendengarnya pun Itu kadang membuat hati kita bergetar Bahkan ingin menangis begitu Getaran itu kawan, bisa menunjukkan tanda keimanan seseorang Nah itu seperti apa? Pagi ini akan kita diskusikan dengan Ustaz Ali Mu'afa Monggo Ustaz Ali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli wa salli mabarik ala sayyidil musallin Muhammadin wa alihi wa salli ajma'in nama ba'du Kita bersyukur kepada Allah SWT Kawan, Mbak Ayub Pagi ini muncul lagi ya di suara Surabaya Ada yang tidak muncul di sini tapi mendengarkan di tempatnya masing-masing Dan telinga kita bisa mendengarkannya Mungkin ada di antara kawan yang pakai alat Tapi masih bisa tertolong juga Nah mudah-mudahan ini syukur kita kepada Allah SWT Kawan, menarik Mbak Ayub bicara tentang Asma Allah dan ketenangan jiwa Ketenangan hati Jujur, kalau kita mau jujur Orang ini memiliki kebutuhan Di antara kebutuhannya adalah ketenangan jiwa Wah hirup ikutnya corona kemarin itu Atau tahun yang lalu itu Membuat hidup tidak tenang Mau ketemu Mbak Ayub takut kita Dan lain-lain Sampai akhirnya sholat ke masjid tidak berani Dan lain-lain Tidak tenang hati kita Saya berkali-kali mengatakan di Youtube Libatkan Allah Libatkan Allah Tanpa melibatkan Allah Kita malah stres Ya gurauannya di kampung Malah cepat matilah Gurauan di kampung Nah seperti itu kawan Jadi ada Ayat Allah yang Tadi Mbak Ayu Menyampaikan Ayat itu cerita Mengenai keimanan seseorang A'udhu billahi minash shayatul rajim Innamal mu'minunan ladhihum imanah Wa'ala rabbihmi atawakkalun Sebagian Sebagai tanda-tanda Keimanan seseorang itu Kalau disebut asma Allah itu Bergetar hatinya Nero Bergetar hatinya Pada dialog fajar yang lalu Kita juga cerita tentang Seorang membunuh nabi Lalu ketika dia membaca ayat Al-Quran Nero Nero Ngejer Lalu dia masuk Islam Kasus kayak begitu Yaitu Terdengar asma Allah Lalu masuk Islam Itu mayoritas prosesnya Orang Islam Orang belum Islam Masuk Islam Zaman nabi Hampir pasti prosesnya seperti itu Ketika surokoh Mau membunuh nabi Kemudian Jatuh Dibangunkan oleh nabi Nabi gak tau Kalau dia mau Membunuh beliau Dibangunkan lagi Sampai dituturi kawan Hati-hati Talah surokoh Kamu jangan sampai jatuh-jatuh begitu Ternyata kan Mau mengalungkan celurit ke Badan nabi Kemudian Ya dituturi Begitulah hati-hati Ya Dengan menyebut asma Allah Akhirnya Orang ini masuk Islam Jadi Sebutan Asma Allah itu Sejak zaman Nabi Muhammad Itu telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala Manfaatnya Sebagaimana ayat yang saya baca tadi Ketika Kita itu disebut asma Allah Asma yang mana saja Dari 99 itu Atau ayat Allah yang mana saja Yang kalau kita Mendengarkan itu menjadi bergetar hati Maka itu tanda-tanda bahwa Kita itu memiliki kadar iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Kalau ada orang baca Quran Itu diminta oleh Allah Agar kita mendengarkan Kita yang mendengarkan Bacaan Al-Quran itu Dapat pahala Seperti yang membaca Lu berarti yang baca ku Dikurangi pahalanya Tidak Tidak ada sharing dalam hal ini Yang membaca dapat seratus Yang mendengarkan dapat seratus Nah begitu Suatu saat ada peristiwa Mbak Ayu Yang sangat mencekam Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Dikepung oleh orang-orang kafir Yang pada waktu itu Berkoalisi ya Orang-orang kafir ini berkoalisi Karena sudah Dengan cara apa saja Nabi Muhammad Tidak bisa dibunuh Dikepunglah rumahnya Lalu dengan membaca Al-Quranul Karim Akhirnya Beliau keluar dari Rumah kepungan itu Dengan salah satu Sahabat Untuk lari dari tempat itu Ternyata orang-orang itu Dalam keadaan tertidur Pasukan Yang siaga Membawa senjata itu Ya Itu semuanya dalam Kadaan tertidur Itu dijelaskan oleh Allah Di dalam Al-Quran Jadi Bacaan Al-Quran itu Bisa membuat Orang Bergetar hatinya Bertambah imannya Di tengah-tengah Perjalanan Rasulullah Beristirahat Ya setengahnya Perlu istirahat Setengahnya Setengahnya juga Mau bersembunyi Setengahnya juga Khawatir dibunuh oleh Orang-orang kafir itu Masuklah ke dalam Gua Dengan Ajudannya Seorang sahabat itu Ada Kejadian di gua itu Mbak Ayu Jadi digigit Digigit Ular Begitu Kemudian Atau Sahabat ini Takut dengan ular itu Ya takut ular Terus Ceritanya ketika digigit Ular itu Kemudian Khawatir terdengar oleh Orang-orang kafir Yang Lagi mencarinya Waduh Tak terbayangkan Betapa takutnya ya Ini nyawa masalahnya Pikiran sahabat ini juga Macem-macem Kalau boleh kita katakan Dengan bahasa Jawa Kan begini Iya Nabi Muhammad Sakti Nah aku itu ya Nah aku ini gak sakti Misalnya Misalnya Macem-macem lah Berkecamuk dalam hatinya Juga Merasa Takut Kalau Nabi nanti Sampai Dipegang oleh Orang-orang kafir Itu sebagaimana Sedangkan pengawalnya Adalah saya Macem-macem Akhirnya Kegundahan Hati sahabat ini Diceritakan Oleh Allah Dalam Al-Quran Nabi mengatakan Ya Jangan takut Ya Sesungguhnya Allah itu Selalu bersama kita Kita ini sedang Memperjuangkan kebaikan Maka Allah selalu Mendampingi kita Selama kita Memperjuangkan agamanya Allah Kamu tenang Allah ada disini Allah bersama kita Allah yang menanggung Segala Urusan kita Kita ini Menjalankan Perintah Allah Kita ini Bukan mau berperang Kita bukan Menindas orang-orang kafir Tidak Engkau masih tahu Sahabat Begitu ya Nabi Engkau tahu Sahabat Mana kita Pernah nempeling orang Mana kita Pernah nembak orang Bapak punya bahasa Sekarang Kita selalu Mengajak orang Dan kita Dilarang oleh Allah menyakiti orang Kita ajak Kalau kemudian mereka marah Ya mereka kan Tidak kita sakiti Mau mari bergabung Tidak mau juga Silahkan Allah juga mengatakan Dalam Perfirman dalam Al-Quran Ya Kalau kamu mau beriman Berimanlah Faman sya'afa yukmin Lek gak mau ya Faman sya'afa yakfur Silahkan Kau tetap kafir Silahkan Itu pilihanmu Tapi Kalau orang beriman Surga Kalau orang kafir Nanti neraka Sudah Engkau tidak perlu takut Allah bersama kita Di dalam gua ini Dan Allah akan Selalu bersama kita Dimanapun kita berada La tahzan Inna Allah Bersama kita Ma'ana itu Waduh Mbak Ayu Ma'ana Itu maknanya luas sekali ya Allah itu melingkupi kita Melindungi begini ya Dan lain-lain Jadi Nabi Muhammad Akhirnya dapat menenangkan Sahabat Nabi yang Harusnya menjadi pengawal itu tadi Yang ketakutan Yang ketakutan Ternyata apa Betul-betul Asma Allah itu Kalimat Jangan takut Kita Bersama Allah Asma Allah disebut Tenang Akhirnya tenang Semuanya diserahkan pada Allah Kita ini Melaksanakan tugas Allah Menyampaikan ajaran Islam Dan dilarang berbuat kekerasan Kepada siapa saja Kan begitu prinsipnya itu Nah kemudian tenanglah hidupnya Di dalam goa itu Kawan Apakah cukup disitu? Tidak Allah bikin perlindungan Yaitu di Goa itu Di apa? Di pintunya goa itu Itu ternyata ada Rumahnya Apa Mbak Ayu? Laba-laba Ya benar ya Laba-laba Ya pokoknya Pokoknya kalau orang melihat itu Goa ini pasti tidak ada orangnya Buktinya apa? Disitu ada rumah Hewan Kalau Allah Muhammad baru saja masuk ke Goa ini Tidak mungkin Sedangkan ini ada rumah Hewan yang terpasang di pintu Di tengah-tengah pintu itu Tidak mungkin Siapa Mbak Ayu? Siapa yang bikin Akalnya seperti itu? Jadi sebenarnya cerdas itu orang-orang kafir Dia cerdas Artinya cerdas Tidak mungkin Tidak masuk akal Kalau Muhammad ada di dalam goa ini Tidak mungkin Ada burung Ada binatang yang Membuat rumah di pintu ini Yang kalau Nabi Muhammad masuk Pasti tidak beginilah Cerdas satu sisi Tapi kecerdasan orang itu Tidak bisa Mengalahkan kecerdasan Allah Ta'ala Wa makaru Wa makarullah Mereka bikin Rekayasa Membunuh Nabi Dengan cara yang kecil Rumahnya dikepung Wa makarullah Allah juga membuat Membuat rekayasa Apa rekayasa Allah? Nabi Muhammad masuk ke goa Berdua dengan sahabatnya Lalu goa itu ditutup dengan Rumah hewan itu tadi Rumah hewan Langsung bikin rumah disitu Yang kedua Pihak musuh Yang mau membunuh Nabi itu Pikirannya itu Cerdas Tapi dia tidak dapat Petunjuk Apa cerdasnya? Logikanya betul Tapi dia tidak punya Logikanya Allah Dia tidak bersahabat Dengan Allah Maka dia tidak berpikir Bahwa ini rekayasa Yang dipasang oleh Allah Untuk melindungi Nabi Muhammad Dia tidak berpikir itu Tidak secerdas itu Maka Allah mengatakan Di dalam Al-Quran Tidaklah aku memberi ilmu Kepada kamu Minal ilmi Illa kolila Kecuali hanya sedikit Sedikit Mbak Ayu Dia tidak bisa menembus Serikayasa Allah Itu tadi Nah kawan Akhirnya hidup menjadi Tenang Nabi Muhammad Dengan sahabatnya itu Karena disebutlah Asma Allah Tadi itu Sekarang kawan Bagaimana implementasinya Dalam kehidupan kita Jangan ada Suatu kegiatan pun Nabi mengingatkan Yang tidak dibacakan Bismillahirrohmanirrohim Jangan ada Kita mesti membaca Bismillah Kita mesti menyebut Asma Allah Dalam segala hal Mengawali Kegiatan Mengakhiri Kegiatan Mbak Ayu selalu Ucapkan salam Tadi itu Sebelum kita dialog Dan kita mengucapkan Alhamdulillah Ketika menutup dialog Bahkan ada salamnya juga Selalu disebut Asma Allah Di ujung awal Dan di ujung akhir Apa Supaya kita jadi Orang yang mendapat Baraka Allah Baraka Allah yang diberikan Kepada Nabi Muhammad Di gua itu menjadi tenang Siapa tahu kawan Dialog Fajal ini Kita mulai dengan Bismillah Diakhiri dengan Alhamdulillah Membuat kita yang Mendengarkan juga Menjadi tenang hidupnya Problem ada Iya ada Tapi karena hidup kita Tenang Maka kecerdasan otak Masih tetap mengalir Kita sudah ada masalah Ada problem Ditambah tidak tenang Akhirnya Ruwet Iya ruwet Yang mudah Menjadi sulit Yang sulit Apalagi Betul Nah itulah kawan Sekali lagi La tahzan Inna wama'ana Ini bukan sombong Ya Ingatlah selalu Allah itu Dalam keadaannya Kayak apapun Termasuk dalam keadaan Yang tercepit Jangan lupa Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kawan Selamat berkarya ya Pagi ini Selamat bekerja Mari kita Lakukan kegiatan kita Mencari Dunia ya Mencari harta Ya silahkan Untuk berniat Beribadah kepada Allah Ya Termasuk Haji Umroh Anak-anak kita Kita tata Dan lain-lain Membantu Anak-anak sosial Ya Anak-anak Luafa Dan lain-lain Mudah-mudahan Allah Berkarya kita semuanya Mbak Ayu ya Amin Dan kawan-kawan semuanya Terima kasih Alhamdulillah Ini Ini alhamdulillah juga ya Alhamdulillah juga betul Sudah belajar Bersama Ustadz Ali Ini juga Alhamdulillah Dapat ilmu juga Pagi ini Selalu bersyukur Saya Fitriana Ayu Dan Ustadz Ali Muafa Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Program Dialog Fajar Yang baru Anda simak Kerjasama Suara Surabaya Dan Pesantren Al-Quran Nurul Fala Surabaya Lembaga dakwah yang amanah Profesional Dan berbasis Al-Quran Pesantren Nurul Fala Mencetak guru-guru Al-Quran Dengan metode Tilawati dan Tafids Al-Quran Informasi dan pemberian donasi Hubungi 031-828-1278 Atau Nurulfalah.org Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.